Hewan hybrid atau hewan hibrida adalah salah satu hewan yang dihasilkan dari perkawinan silang antara dua hewan dari spesies yang berbeda, namun masih dalam satu gen Perkawinan silang ini tidak sering terjadi di dunia nyata Banyak yang mencoba mengawinkannya dan akhirnya gagal Dan berikut ini tujuh hewan hybrid paling aneh dan unik di dunia, versi Youtube Flank Yang ketujuh, Sebroids Sebroids adalah hasil hybrid dari kuda jantan dengan zebra betina Keledai jantan dengan zebra betina Dan bisa juga zebra jantan dengan kuda ataupun keledai betina Kawin silang ini terjadi pada awal abad ke-19 Namun anak dari perkawinan silang ini tidak sepenuhnya sempurna Hanya ada beberapa yang memiliki bentuk seperti keledai dengan garis-garis di tubuhnya seperti zebra Sebroid pada gambar adalah bernama Euclides, salah satu yang tidak umum karena warnanya Perkembangan kawin silang ini dikenal juga dalam beberapa jenis Yaitu Shorse, Shonkei, dan Shouni Yang keenam, Lager Lager adalah hasil perkawinan silang antara singa jantan dengan harimau betina Lager hampir menyerupai kucing besar yang mengemaskan Dia juga suka berenang seperti ibunya Namun jiwa kepemimpinannya dan sosialnya tinggi seperti ayahnya Saat ini Lager hanya dapat ditemukan di penangkaran Namun dalam sejarah, ada cerita Lager ditemukan di alam liar Lager setelah lama dianggap steril Tapi teori ini dibantah pada tahun 1953 Ketika berusia 15 tahun, Lager berhasil dikawinkan dengan singa jantan Yang kelima Beruang Grizzly Polar Beruang Grizzly Polar atau biasa disebut Groller Beer Adalah kombinasi dari beruang berbulu abu-abu dengan beruang berbulu putih kutub Beberapa ahli memperkirakan Meski telah digaminkan beruang kutub Tidak akan mampu hidup di daerah yang panas Sebagaimana halnya beruang berkulit abu-abu Namun faktanya Hasil kawin silang ini dapat hidup di daerah panas Karena harus berataptasi dengan lingkungannya Beruang kutub dan beruang grizzly umumnya menjauhkan diri dari satu sama lain Grizzly menyukai daerah hutan dan selalu bergembang biak di darat Sedangkan beruang kutub seperti di air dan es Dan bahkan melahirkan di atas es Yang keempat Wolpin Wolpin adalah salah satu kekayaan yang dipunyai alam bawah laut Dia adalah hasil perkawinan silang Antara lumba-lumba kepala botol atlantik Dengan ikan paus pembunuh palsu Wolpin kini hidup di Sea Life Park bawai Ukuran Wolpin kurang lebih sama seperti spesies orang tua mereka Meski demikian Jumlah gigi yang mereka miliki tidaklah sama Jika lumba-lumba kepala botol memiliki 88 gigi Ikan paus memiliki 44 gigi Sementara Wolpin memiliki gigi sebanyak 66 Yang ketiga Kucing Savana Nama ini berasal dari sebuah kota di pesisir Georgia Kucing Savana adalah perbedaan dari kucing Georgia dengan kucing Afrika Para sejarawan meyakini kucing mulai menjadi perhatian pada pertengahan 1980-an Di penis Slovenia Dan baru pada tahun 96 Dibentuklah asosiasi kucing internasional Untuk mengenali berbagai jenis kucing di dunia Savana sendiri adalah kucing besar dengan tubuh yang sangat ramping Mereka dapat meloncat sangat tinggi Tidak takut air Dan kucing tertinggi di dunia Versi miniatur Ceta ini perilakunya loyal Dan sangat epika kepada majikan seperti anjing Kucing Savana ini sangatlah sosial dan ramah terhadap kucing kesamanya Anjing dan hewan peliharaan lainnya Yang kedua Mangah Leca Perkembang biakan kawin silang hybrid ternyata juga sudah dilakukan pada zaman kuno Babi Sumadija dari seorang pangeran Serbia Dan kemudian mengawinkannya dengan babi dari Bakoni dan Salonta Babi Mangah Leca tidak membutuhkan perawatan khusus dan tas babi ini sangatlah mudah besar Menurut laporan Lemak babi ini mencapai 65-70% dari berat tubuhnya Daging Mangah Leca juga dianggap sebagai daging babi paling lezat di dunia Karena mengandung banyak asam lemak omega-3 dan antioksidan alami Hal itu disebabkan jenis pakan yang diberikan kepada Mangah Leca tidak seperti babi pada umumnya Babi jenis ini hanya diberikan makan gandum, jagung, dan barley Lemak babi ini juga lebih ringan dan mudah meleleh pada suhu rendah Dibandingkan dengan lemak babi dari jenis babi lainnya Dan yang pertama Koi Wolf Hewan yang terakhir ini adalah perbanduan antara Choyote, anjing hutan, dan wolf, serigala Berbeda dengan wolf pin yang dibiarkan dengan cara hybrid Choy wolf ini terjadi secara alami, tidak dilakukan dengan cara hybrid Jadi banyak ditemui di sekelompok Choyote yang ada di alam bebas Choy wolf mempunyai karakter yang merupakan perbanduan induknya Dia suka berburu dan agresif terhadap bangsanya, seperti serigala Tapi takut kalau mendakati pemungkinan penduduk seperti Choyote Oke teman-teman Jika dari kalian ada yang suka dengan video ini Jangan lupa untuk klik subscribe Dan jangan lupa juga untuk aktifkan bell Supaya tidak ketinggalan di video selanjutnya Ayo kita bangun channel ini bersama-sama Supaya bermanfaat bagi semua orang Setuju? Matur sumbun Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya